Intro Manusia harus mencari penerang bagi hidupnya. Manusia harus memilih langkah yang mampu mengantarnya menatap masa depan yang lebih cerah. Intro Saya senang kuliah di sini, karena di sini banyak teman-teman dari background yang berbeda-beda. Saya berasal dari Madrasah. Saya dari Cape Town, South Africa. Saya dari SMA. Awalnya saya pikir WIN hanya dipersiapkan untuk menjadi Ustadz. Setelah saya masuk WIN, banyak mata kuliah umum yang saya terima. Dan saya bisa jadi apa saja yang saya cita-citakan. Kita bisa belajar tentang teknologi dan banyak lagi. Kita bisa menjadi jurnalist. WIN juga menyiapkan kita untuk menjadi profesional lainnya, seperti politisi, praktisi, dan lainnya. Saya memilih UIN Jakarta karena itu sangat moderat, toleran, dan inovatif. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa menjadi bagian dari Sekolah Pasca Sarjana WIN Syarupi dari Tulah Jakarta. Sebuah kampus yang menawarkan kepada kita metodologi yang bersifat interdisiplineri. UIN syarif hidayatulah lahir sebagai lembaga pendidikan tinggi yang membukakan cakra wala dunia melalui ilmu pengetahuan dan keagamaan. Terletak di Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, UIN Syarif Hidayatulah memiliki posisi yang strategis karena berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Universitas ini berdiri kokoh di atas tanah seluas 223.306 meter persegi yang tersebar di beberapa daerah. Hingga menjadi bernama UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, kampus ini melampaui beberapa titik periode sejarah. Periode perintisan yakni bernama Akademi Dinas Ilmu Agama atau dikenal ADIA. Periode Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatulah. Dan saat ini adalah periode menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah. Dengan berbagai transformasinya, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta memiliki posisi penting bagi perkembangan pendidikan maupun pemikiran Islam di Indonesia. Dan juga turut mewarnai pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia internasional. Sebagai sebuah universitas, lembaga ini berkomitmen pada pembentukan insan yang berintegritas dan cerdas secara intelektual, spiritual, sosial, dan moral. Komitmen UIN Syarif Hidayatulah dalam membangun pendidikan juga nampak dalam visinya, yaitu menjadikan UIN Syarif Hidayatulah Jakarta sebagai pusat keunggulan di bidang studi Islam dan sains yang memperoleh pengakuan internasional. Melalui visi besar itu, UIN Syarif Hidayatulah berkomitmen untuk menjadikan UIN Syarif Hidayatulah Jakarta sebagai destinasi internasional untuk studi Islam dan sains, memperkuat pendidikan profesi, memperkuat implementasi integrasi ilmu dan agama, memberdayakan sumber daya manusia SDM berbasis riset, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, menata kampus yang lebih ramah lingkungan, melakukan penguatan manajemen dan tata kelola keuangan berbasis rencana strategis. Ada 11 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta. Universitas ini menawarkan studi-studi keislaman, studi-studi sosial, politik, dan ekonomi, serta sains dan teknologi modern, termasuk kedokteran dalam perspektif integrasi ilmu. Sepanjang 2011 hingga 2015, UIN Syarif Hidayatulah menerima 27.065 mahasiswa untuk program sarjana, magister, profesi, dan doktor. Dan sepanjang 5 tahun terakhir ini, UIN Jakarta telah melahirkan 20.710 orang lulusan sarjana, magister, dan doktor. Masiswa UIN Syarif Hidayatulah terdiri dari anak-anak bangsa yang memiliki semangat dan itikat yang besar, dan berasal dari berbagai daerah di pelosok Nusantara. Selain dari Indonesia, mereka juga berasal dari berbagai belahan dunia. Saya Bunga Adetama, Second Roundup Putri Muslimah Indonesia 2015. Terus terang, tradisi di kampus ini sangat kondusif bagi saya untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada di diri saya. Pengalaman saya sebagai Putri Muslimah Indonesia membuat saya menjadi lebih percaya diri dan membuat karakter saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita terus berusaha. Dukungan dan lingkungan akademis yang ada di UIN Syarif Hidayatulah Jakarta telah membantu kami untuk mencapai level ini. UIN tak pernah berhenti untuk terus memberikan bimbingan kepada kami, menempuh jalan pengambilan kepada agama dan negara. Kampus UIN turut serta mengubah saya ke arah kemandirian dan pembentukan kreativitas. Saya berkecimpung di bidang bisnis semenjak semester 3. Dengan menganfaatkan sampah, saya coba memberikan masyarakat sekitar untuk bisa mengubah sampah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Karena kami ingin merubah paradigma negatif dari sampah menjadi hal yang positif. Karena sampah adalah selalu akan mudah apabila ada harapan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, UIN Syarif Hidayatulah mengambil langkah kerjasama dalam peningkatan kualitas proses belajar dan pengembangan pendidikan. Kerjasama itu dilakukan dengan lembaga maupun institusi di dalam negeri dan di luar negeri. Kerjasama luar negeri telah dilakukan dengan berbagai lembaga di kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Timur Tengah. UIN Syarif Hidayatulah telah meraih banyak prestasi dalam berbagai bidang di tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan universitas ini juga bisa dilihat dari munculnya alumni UIN Syarif Hidayatulah Jakarta menjadi tokoh-tokoh bangsa, pejabat negara, intelektual muslim, dan politisi yang memiliki reputasi nasional dan internasional. Keunggulan UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, dosen yang dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ada di Indonesia ini memiliki kapasitas yang baik. Baik dari segi hasil pemikiran, dari segi produk karya ilmiah, serta dari segi reputasi internasionalnya, UIN Jakarta sudah banyak mencapai keberhasilan ini. Mendirikan sebuah fakultas kedokteran Islam. Dan berarti lulusannya kan memang harus berbeda ya. Nah, salah satunya adalah kita ingin lulusan dari fakultas kedokteran, khususnya program studi dokter, itu adalah menjadi seorang dokter muslim. Apa itu dokter muslim? Yaitu seorang dokter yang memang mempunyai sikap, yang memang menggambarkan nilai-nilai islami. Seorang dokter yang melayani pasiennya itu dengan cara-cara yang islami. UIN merupakan jendela keunggulan akademik islam, atau kita sebut knowledge, piety, and integrity, yang merupakan sinergis antara pengetahuan, integritas, bagian dari komitmen memiliki pengetahuan, dan keimanan. Di samping itu juga UIN memiliki sinergi atau integritas antara keindonesiaan, keislaman, keilmuan, kemoderanan, dan kemanusiaan. Pilar-pilar itulah yang membuat UIN menjadi unggul dan distinktif dibandingkan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. Pilihlah UIN untuk tempat menjadi pengabdian di masa depan. Pilihlah UIN untuk tempat di mana kalian bisa mengembangkan diri. Sesuai dengan pilihan studinya. Kalian mau studi di bidang agama, kalian mau di bidang ilmu sosial, mau di bidang sains, kedokteran. Itu kalau kata guru kami dulu, Pak Nur Kolismaji Dalamah Rum Chanur, dia bilang kalau sudah menjadi terpelajar, orang itu bisa menjadi apa saja. Dia bisa memimpikan apa saja. Dia bisa menjadi yang terbaik di bidang yang dia inginkan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ban PT menyatakan bahwa UIN Syarif Hidayatullah adalah salah satu perguruan tinggi nasional berakreditasi A. Dirancang untuk menjadi universitas kelas dunia, UIN Syarif Hidayatullah telah mengukuhkan diri sebagai jendela keunggulan akademis Islam Indonesia dan menjadi barometer perkembangan pembelajaran, penelitian, dan kerja-kerja sosial yang diselenggarakan Muslim Indonesia dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan berbagai capaian selama ini, UIN Jakarta memfokuskan seluruh program kerja sepanjang tahun 2017 hingga 2021 untuk mencapai misi menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai PTN badan hukum yang unggul dalam riset integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan di Asia Tenggara. Indikatornya adalah berstatus perguruan tinggi berbadan hukum PTN-BH, memiliki sumber daya riset yang memadai, dan menjadi 100 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Hingga kelak pada tahun 2027 sampai 2031, UIN Jakarta dapat masuk dalam jajaran 300 perguruan tinggi terbaik kelas dunia. Saya Prof. Dr. Dendero Sadaema, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pencapaian yang terbaik, yang tertinggi saat yang dicapai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai hari ini adalah, di mana apresiasi dunia luar kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah terlihat dengan pemberingkatan-pemberingkatan yang dilakukan oleh pemberingkatan luar. GSC umpamanya, Google Scholar Citizen Index, itu menempatkan UIN Jakarta sebagai the big five di Indonesia, di mana posisi di GSC UIN Syarif Hidayatullah berada pada posisi kelima setelah ITB, UI, Gajah Mada, Undib, kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pencapaian-pencapaian ini tidak lain adalah hasil kerja keras para sifitas akademikanya, dan juga keseriusan para guru besar dalam melaksanakan kerja-kerja akademik mereka. Kita mempersiapkan para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang pada level undergraduate studies, yaitu level sarjana, untuk semuanya mempunyai skill, mempunyai keterampilan yang specific skill, dan juga general transferable skill. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara global. Mereka bisa berkomunikasi dengan komunikasi seluruh masyarakat, untuk seluruh masyarakat ASEAN. Insya Allah kampus ini akan menjadi kampus yang tidak hanya eksklusif untuk UIN Syarif Indonesia, tapi juga merupakan bagian dari pengambilan ilmu dan pengetahuan untuk dunia. Untuk itulah, maka kemudian kita sekarang one step ahead, akan menjadi bagian dari kampus di Asia Tenggara, melalui AUN-QE ini, dan mudah-mudahan kita will be accepted as well oleh AUN-QE, sehingga akan menjadi bagian dari kampus besar di Asia Tenggara, untuk mendapatkan roker rekognisi dari dunia, dan akan menjadi par excellence dalam kajian-kajian keislaman, dan juga par excellence dalam kajian-kajian sains dan teknologi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb. Assalamualaikum Wr Wb. Assalamualaikum Wr Wb.